Intro Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang melakukan kunjungan kerja ke Kota Balikpapan Kunjungan kali ini dalam rangka mendapatkan informasi upaya DPRD setempat menyikapi Undang-Undang Omnibus Law mengingat ada sejumlah peraturan daerah yang akhirnya batal karena kewenangannya beralih ke pusat Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris mengatakan perubahan regulasi yang cepat menuntut lembaga legislatif menyesuaikan diri salah satunya melakukan sinkronisasi Undang-Undang Omnibus Law dari pusat yang status hukumnya lebih tinggi daripada peraturan daerah Untuk itu, kunjungan kerja kali ini bertujuan mendapatkan informasi seputar sikap daerah terhadap Undang-Undang tersebut Namun tentu perlu penyesuaian agar aturan itu tetap memuat konten lokal sebagai bentuk perlindungan atas kepentingan daerah setempat sebab kota ini merupakan pintu gerbang ibu kota negara yang baru bahkan menjadi kota penyangga utama saat pemindahan ibu kota ke Kabupaten Kukar dan Penajam Pasar Utara Kerja DPR yang memang setiap bulan kita masukkan di dalam panus, di dalam rangka penyegaran-penyegaran suatu regulasi karena regulasi di Indonesia kan kadang-kadang berubah Apalagi setelah Undang-Undang Cipta Kerja atau Unuslo ini yang membuat kita banyak bersharing dengan beberapa beberapa Kabupaten Kota di Kalimantan Kini terkaitnya dengan seluruh pokok-pokokan masalah seluruh aspek-aspek yang ada di masing-masing daerah salah satu contoh kan daerah kita ini kan sudah menjadi sasaran tenaga kerja dari luar ya dari luar Indonesia, tenaga asing ini yang kadang-kadang membuat satu permasalahan tersebut di daerah kita Balipapan ini kenapa menjadi tujuan kami? karena ya Balipapan ini menjadi salah satu daerah penyangga Kalimantan itu banyak hal yang perlu kami dikoordinasikan apa manfaat dari tenaga kerja asing yang masuk dari Balipapan, Muhammad Atto CNB TV melaporkan